Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bintang yang bintang banggakan, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Ya Rabbul Alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan meliput suasana malam hari dari Kerapia menuju ke Alun-Alun, lalu kembali lagi ke Kerapia. Tujuan utama dari peliputan ini, bukan sekedar klenang-klenang di malam hari, akan tetapi lebih untuk menguji kualitas smartphone Xiaomi Poco X3 yang biasa saya pakai untuk membuat video selama ini. Apakah hasil videonya tetap bagus ataukah tidak, jika digunakan untuk melakukan peliputan di malam hari dengan pencahayaan yang minim. Diharapkan nanti sahabat-sahabat bintang bisa memberikan komentarnya setelah melihat video ini. Selamat menonton dan menikmati liputan ini. Tetapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bintang yang bintang banggakan, kami akan segera meluncur dari rumah untuk melakukan peliputan di malam hari ini. Kenapa saya katakan kami? Karena tentunya saya tidak sendirian dalam melakukan liputan ini. Saya ditemani oleh Kamerawati, ya. Karena perempuan. Dan Kamerawatinya adalah istri saya sendiri yang ada di belagang saya. Ya, kami berdua selalu melakukan peliputan bersama, seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Sekarang kita sudah berada di Jalan Teruntum ini, dan nampak di kanan Gai Jalan banyak orang yang berjualan makanan. Memang ada yang mengatakan bahwa pekalungan ini merupakan sorga bagi para pencinta kuliner. Karena setiap saat kita bisa menemukan orang yang jualan makanan. Jangankan pada jam-jam seperti ini ya, sekitar setengah delapan malam, jam satu, dua malam saja, dengan mudah kita akan bisa menemukan orang yang jual makanan. Apalagi di daerah sekitar Alun-Alun. Wah, banyak sekali orang yang jual makanan di sana. Ya, sekarang kita masih menyusuri Jalan Teruntum. nampak kendaraan bermotor juga mobil lalu-lalang di Jalan Teruntum ini. Dan sahabat-sahabat bisa mengamati ya bagaimana kualitas videonya, karena seperti yang kami sampaikan pada opening video, tujuan utama dari klenong-klenong di malam hari ini adalah untuk mengetes bagaimana kualitas smartphone yang biasa saya gunakan untuk perekaman video, yaitu Xiaomi Poco X3. apabila digunakan untuk peliputan di malam hari, apakah hasilnya akan bagus ataukah tidak. Makanya nanti saya minta komen dari sahabat-sahabat tidak kira bagaimana hasilnya. Dan kalau ternyata cukup bagus, maka saya bisa merekomendasikan smartphone Xiaomi Poco X3 ini untuk bisa digunakan melakukan peliputan di malam hari, apalagi di siang hari, tentunya hasilnya akan lebih bagus lagi. Ya, kita sudah melewati perempatan antara Jalan Seruni dan Teratai, dan sekarang kita masih di sepanjang Jalan Teratai. Nampaknya juga sama dengan di Jalan Turntum banyak orang-orang yang jual makanan di pinggir jalan ini. Dan kondisi jalan masih cukup ramai. ya, nampak berbagai macam kendaraan bermotor melintasi jalan Teratai ini. Ya, sebentar lagi kita akan jalan jalan piluk kanan, ya. Menuju jalan dokter Cipto. Ya, ini kita sampai depan pasar poncol, ya. Sama juga banyak orang jualan makanan di depan pasar poncol ini. Macem-macem tentunya. Ya, kita akan melewati bundaran piluk kanan memasuki jalan dokter Cipto. Pemandangan cukup mengasihkan, ya. Karena banyak lampu warna-warni yang terpajang di sepanjang jalan dokter Cipto ini. Ya, lampu bergeda pedip dan warna-warni sangat indah sekali pemandangannya ini. Ini kita sampai di Yogyamol. Ya, ini suasana Yogyamol. Ini sisi hotel. Ya, ini pertigaan. Sebenarnya lagi kita akan belok kiri. menuju ke alun-alun. Jadi, untuk warga pekalongan yang ada di perantauan yang melihat video ini bisa untuk melepas kangen, ya. Bagaimana situasi alun-alun. Beginilah suasananya. Cukup rame dan banyak juga orang yang berjualan. Inilah kondisi alun-alun kota pekalongan di malam hari. Luar biasa. Cukup rame dan banyak orang berkerumun di sini. Juga banyak orang yang berjualan. Apalagi untuk alun-alun yang sebelah selatan, ya. disamping banyak orang jualan makanan juga banyak orang yang jualan apa ini, pakaian, ya. Ya, ada celana, ada kaos, dan segala macamnya ini. Ya. setelah lagi kita akan belok kanan dan bisa menikmati bagaimana suasana Masjid Agung atau Masjid Jamek Kota Pekalongan di malam hari yang nampaknya cukup indah. Ya, dengan lampunya yang cukup terang ini, inilah kondisi Masjid Jamek Kota Pekalongan di malam hari. Cukup indah sekali pemandangannya, ya. Ya, indah sekali pemandangannya. Ya, ada rumah makan Sari Raos dengan masakannya khas Bandung. Baik, kita sudah melewati perempatan ini. belok kanan untuk kembali melewati jalan Dr. Tripto. Jadi, memang rutenya tidak terlalu panjang, ya. Makanya, dalam opening video kita sebutkan dari Kerapia ke Kauman, kemudian balik ke Kerapia lagi. Jadi, memang durasinya tidak cukup lama, karena memang tujuan utamanya bukan keleng-keleng, tapi untuk mengetes ya, kualitas smartphone Xiaomi, Poco X3, gimana hasilnya untuk kualitas videonya, apabila digunakan untuk melakukan peliputan di malam hari. semoga tidak mengecewakan dan saya pribadi cukup puaslah dengan hasilnya. Saya juga menggunakan gimbal, ya, sehingga untuk video relatif stabil, ya, tidak goyang-goyang, karena smartphone-nya kita taruh di gimbal, yaitu gimbal Moza Mini MX. Untuk gimbal Moza Mini MX ini memang agak berbeda dengan gimbal-gimbal pada umumnya. jadi kalau gimbal pada umumnya itu hanya ada satu pegangan untuk gimbal Moza Mini MX ini ada dua pegangan, jadi bisa kita pegangi dengan dua tangan. Misalnya kalau kita memvideo satu objek dengan berlari itu akan lebih stabil karena kita memegangi gimbal dengan dua tangan. Itulah barangkali kelebihan daripada gimbal Moza Mini MX dibanding dengan gimbal-gimbal yang lainnya. jadi saya pun cukup merekomendasikan kepada sahabat-sahabat apabila ingin membeli gimbal untuk mendapatkan hasil cepretan foto ataupun kualitas video yang lebih stabil bisa membeli yaitu gimbal Moza Mini MX. dan fiturnya juga cukup lengkap cukup bagus untuk melakukan berbagai macam liputan. Saya beli secara online harganya sekitar Rp1.200.000 kalau tidak salah sudah agak lama juga kurang lebih sekitar Rp1.200.000 untuk harga gimbal Moza Mini MX. saya kira berharga yang sepadan dengan kualitas yang dihasilkan oleh gimbal ini. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan sudah sampai kembali di rumah kembali di rumah. Ini sudah melewati jalan yang menuju ke jalan teruntung. batik tobal ya. Ya, nanti lagi kita akan gilok kiri masuk kembali ke jalan teruntung. ya untuk suasana tidak jauh berbeda dengan waktu kami berangkat ya, karena memakan waktu tidak terlalu lama ini. Sekarang mungkin belum ada jam ya sekitar jam 8 lah, jam 8 malam. Ya sekitar jam 8 malam. Ya demikianlah liputan kami pada malam hari ini. sekedar untuk kelainan-kelain long dan mengetes kualitas daripada smartphone Xiaomi Poco X3 yang nampaknya cukup bagus untuk peliputan di malam hari. kita akan segera menuju ke rumah ini. Jadi terima kasih atas persediaan sahabat-sahabat dalam menonton video ini. Silahkan diberikan komentarnya dan semoga kita bisa ketemu pada waktu yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.